Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oleh karena itu, ada seorang peneliti dari Kanada namanya Robert Ferdinand. Dia mengatakan bahwa orang yang sangat passionate itu memiliki lima ciri. Ciri yang pertama, kecintaan terhadap aktivitas itu. Dia cinta terhadap aktivitas itu. Yang kedua, menggunakan waktu secara teratur untuk melakukannya. Jadi bukan sekali-kali, dia teratur melakukannya. Ketiga, memberikan penghargaan terhadap aktivitas itu. Apa artinya memberikan penghargaan? Memberikan penghargaan adalah memberikan prioritas terhadap aktivitas itu. Keempat, aktivitas tersebut merupakan bagian daripada identitas. Jadi kalau dia suka, misalnya suka memancing, dia mengatakan saya ini pemancing. Itu adalah identitas dirinya. Dan yang kelima, memperlihatkan atau menyatakan bahwa aktivitas tersebut adalah passion daripada pribadinya dia. Dia tidak malu mengatakan pada orang lain, saya ini suka mancing, saya ini pemancing. Dia mempublikasikannya bahkan dengan bangga. Dia menyatakan pada orang lain bahwa dia memiliki passion itu. Menurut saya ada lima tingkat keterampilan, dan saya akan kaitkan ini dengan passion. Tingkat yang pertama itu tidak bisa. Sebagai contoh, nasi goreng, membuat nasi goreng. Setiap kali memasak nasi goreng, rasanya tidak sama. Itu kita katakan tidak bisa. Lebih baik daripada itu, saya sebut sebagai bisa. Bisa itu apa? Dapat membuat nasi goreng secara berulang-ulang dengan rasa yang sama dan dapat diterima rasanya. Itu bisa. Lebih tinggi lagi, itu namanya terampil. Terampil sanggup membuat nasi goreng secara berulang-ulang dengan waktu yang cepat dan rasanya dapat diterima. Karena terampil bisa cepat dan rasanya bisa diterima. Yang keempat itu ahli. Ahli adalah sanggup membuat nasi goreng itu sebagai contoh secara berulang-ulang dengan rasa yang unggul dan waktunya singkat. Kenapa singkat? Karena memang terampil. Dan ahli menghasilkan rasa yang unggul. Itu yang keempat. Yang kelima adalah unik. Unik adalah sanggup menciptakan nasi goreng yang unik, orsinil, sangat enak, unggul. Setiap kali membuatnya, didapat rasa yang sama unggulnya. Dan bisa dibuat dengan cepat. Itu unik. Saya berpendapat, kalau kita passionate terhadap sesuatu, pasti melakukannya secara teratur. Pasti berani berjuang meningkatkan diri, berani berkorban. Sehingga paling tidak bisa mencapai tingkat ahli atau unggul. Sekali lagi saya ingin simpulkan bahwa passion terhadap sesuatu bukan sekedar suka terhadap sesuatu. Tetapi berani berkorban, berani berusaha dan berjuang. Sehingga keahliannya meningkat terus. Paling tidak, menurut hemat saya, mencapai ahli atau mencapai unik. Oleh karena itu, mari kerjakan passion Anda sedemikian rupa. Sehingga menjadi ahli dan unik. Salam entrepreneur UC Onliner.